assalamualaikum ini adalah kumpulan video untuk resep-resep kripik langsung yuk mari kita membuat kripik yang pertama kita buat kripik kulit ayam markisak 500 gram kulit ayam campur dengan 1 sendok makan garam diremas-remas seperti ini ya ini fungsinya untuk membersihkan dan agar lebih sehat ya setelah diremas-remas akan kita cuci bersih setelah dicuci bersih kita tambahkan bumbu marinasi 1 sendok makan saya pakai bumbu marinasi ayam atau tempe juga boleh ya atau bumbu marinasi ikan sasetan yang ada di warung kita remas-remas lagi agar bumbunya menyatu dengan kulitnya lalu tuang 250 gram tepung beras tambahkan 3 sendok makan sagu tapioca akan nanti hasilnya kriuk tidak keras kemudian tambahkan 2 sendok teh bumbu marinasi atau satu bungkus bumbu marinasi dibagi dua ya untuk kulit ayam dan untuk tepung aduk-aduk-aduk campur ratakan setelah itu baru kita lari ke kulit ayamnya kok kita lari sih beralih ke kulit ayam ambil kulit ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu lalu masukkan ke tepung lalu dicampur secara perlahan ya jangan ditekan-tekan keras tekan-tekan ringan aja dicampur diaduk seperti ini setelah itu supaya nanti hasil gorengnya minyaknya tidak kotor kita saring dulu ya kita ayak dulu nah seperti ini ya supaya tepungnya tidak tebal tipis ya juga minyaknya bersih nah kita lakukan sampai kurang lebih setengah dari kulit ayamnya untuk satu kloter menggoreng ya jangan lupa diurai agar tepungnya menempel ke seluruh permukaan kulitnya dan juga kulitnya tidak melengkung ya atau tidak apa nih melipat sambil kita panaskan minyak masukkan ya sedikit tepungnya untuk mengetes apakah sudah panas atau belum setelah panas ya ciri-ciri-ciri nya kalau tepungnya itu kita masukkan ke dalam minyak dia akan mengapung sambil kita urai ini ya diurai kulit yang sudah dibaluri tepung agar tidak saling menempel baru kita masukkan ke dalam minyak panas kita diamkan dulu nah nanti dia akan terpisah dengan sendirinya ya tidak saling menempel lalu kita aduk-aduk kita bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan kedua sisinya sambil kita siapkan ke dalam minyak panas sambil kita siapkan lagi baluran tepung berikutnya ya kita masukkan kulit yang sudah dibaluri dengan tepung lalu kita urai kita letakkan di saringan serokan 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 untuk menggoreng kita ayak agar remah-remah tepungnya tidak menempel tebal ya agar rata ya nah kita kembali ke kompor kita bolak-balik lagi gorengan kita kita bolak-balik sampai matang nah untuk menandai apakah kulit keripiknya sudah matang itu akan terlihat dari minyak yang kita gunakan saat menggoreng nah seperti ini jika sudah matang buih-buih minyaknya akan hilang ya lalu ini berarti siap diangkat nah buihnya sudah hilang ya sudah tidak ada yang berbuih lagi atau tidak melembung-belembung ya kita angkat kita goreng lagi satu bagiannya separuhnya ya jadi untuk 500 gram kulit ayam ini kita goreng dua kali ini adalah yang kedua pada saat pada saat dia masuk ke minyak buihnya sangat banyak ya nah ini kita akan bolak-balik sampai buihnya habis atau hilang sudah matang kita tiriskan dan siap disajikan ya tumpah nah ini bisa disantap kitab original ya seperti ini dicotol sambal atau langsung aja di makan ya begini ya kriuk-kriuk-kriuk-kriuk enak banget atau bisa juga kita santap dengan menambahkan taburan cabai bubuk nah seperti ini ya ini saya taburi dengan cabai bubuk beneran ini enak banget bisa jadi ide jualan ini cara membuatnya gampang hasilnya anti gagal jamur crispy 1 kg jamur ini saya beli seharga 22 ribu rupiah udah di tangan kedua ya di tukang sayur lalu saya masukkan 1 sendok teh garam ke dalam 1000 cc air atau 1 liter air kemudian ini jamburnya seperti ini ya ini akan saya siram saya bilas dulu supaya lebih bersih tapi tidak akan saya peras ya jadi akan saya siram di bawah air kran hasilnya seperti ini ya nah lebih bersih kemudian saya rendam dengan air garam ya ini tadi setengah sendok teh garam maaf ya untuk 1 liter air nah yang tebel banget saya belah-belah supaya nanti tidak ini ya tidak terlalu besar pada saat digoreng nah terutama yang bonggolnya tebal itu saya urah ya saya belah jadi dua tapi untuk jamur yang kecil itu saya masukkan langsung saja kita celup seperti ini untuk 1 kg itu 4 kali goreng ya 4 kali celup nah ini kita urah dulu kita pisahkan jamur-jamurnya dari bonggol kita rendam ke dalam air garam selama 5 menit agar nanti hasilnya lebih sedap dan juga lebih higienis ya supaya kumannya mati oleh air garam nah sambil kita tunggu jamur yang direndam ini saya masukkan 250 gram tepung terigu lalu saya tambahkan 3 sendok makan sagu tapioca saya beri penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam lalu diaduk rata aduk sampai rata ya supaya rasanya merata juga lalu ini kita ambil jamur yang sudah kita rendam kita angkat saja ya biarkan basah karena airnya akan kita gunakan untuk menempelkan tepung ke bagian luar dari jamur ya kita masukkan ke tepung seperti ini sambil kita urai jangan terlalu ditekan ya diurai saja seperti ini nah untuk 250 gram jamur ini menghabiskan kurang lebih 200 sampai 250 gram tepung ya jadi ini saya membuat nanti 4 kali adunan tepung jangan sekaligus ya karena nanti dia akan bergerindil kalau sudah kena celup oleh banyaknya jamur ya aduh ini saya ngomongnya bagaimana ya suka belibet nah seperti ini ya kita masukkan sambil kita aduk-aduk kita tekan perlahan sambil diurai ya nah diurai agar tidak ada yang dempet sambil sedang saya panaskan minyak minyak goreng ya nah hasilnya seperti ini mari kita goreng setelah minyaknya panas masukkan satu persatu jamurnya usahakan menggunakan minyak yang cukup banyak ya agar jamurnya tenggelam sehingga matangnya merata kita bolak-balik agar warnanya kuning kecoklatan ke semua sisinya ya nah setelah warnanya sudah mulai kuning kecoklatan dan digorengnya tuh enteng gitu ya dan bunyi serk-serk-serk gitu itu pertanda matangnya sudah sampai ke dalam juga tanda-tanda lainnya yaitu buih-buih dari minyaknya tuh makin lama makin pudar ya makin mengecil dan hilang berarti siap diangkat kita tiriskan jangan lupa dibersihkan minyaknya dengan serokan ya untuk kemudian kita goreng lagi jamurnya nah hasilnya seperti ini nah ini hasil dari jamur yang dibela-belah juga ada sebagian yang saya biarkan itu utuh ya nah seperti ini ini baru setengah dari jamur ya setengah kilogram hasilnya udah banyak banget sekarang mari kita cobain keluarga salam satu papan tempe kira-kira ukuran 500 gram atau setengah kilogram kita iris tipis-tipis setipis mungkin ya yang kita bisa kita iris sampai selesai ini jadinya akan banyak banget ya karena diirisnya tipis-tipis nah sebanyak ini jadinya dan setipis ini siapkan adonan tepungnya 6 sendok makan tepung beras 3 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan tepung tapioca atau sagu tambahkan seperempa sendok teh bawang putih bubuk jika ada nggak ada nggak apa-apa ya ketumbar 1 sendok makan dan santan bubuk serta daun jeruk lalu masukkan secara bertahap 300 ml air tambahkan 1 sendok teh garam sedikit micin jika suka kalau nggak di skip aja biar warnanya lebih cantik ya ini adonannya seperti ini agak encer ya nah biar warnanya lebih cantik kita tambahkan 1 per 8 sendok teh kunyit bubuk jika ada kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa lalu diaduk-aduk terus sampai kekentalannya seperti ini ya encer tapi tidak putus setelah itu baru deh kita masukkan satu persatu tempe yang sudah diiris tipis-tipis sambil kita sudah panaskan minyak kita celupkan ke adonan tepung siap dicemplungkan ke minyak panas kita cemplungkan atau kita masukkan tempennya satu persatu ya diberi jarak agar tidak saling menempel kita goreng bolak-balik nah kalau mau kering banget ini gorengnya harus dua kali ya setelah setengah matang seperti ini kita angkat kita goreng lagi semuanya sampai selesai goreng setengah matang seperti ini baru kemudian kita goreng lagi kita goreng dua kali ya dua kali goreng ini masih ada agak menempel kita pisahkan teknik menggoreng dua kali ini terutama dibutuhkan kalau kita ingin menyimpan tempenya ya setelah kita bolak-balik sampai kering harus kering ya jadi di tanda-tandanya itu minyaknya itu busanya makin lama akan makin menghilang atau gelembung-gelembung minyaknya dan warnanya dan warnanya juga warna tempenya ya bukan tepungnya warna tempenya itu makin coklat tua dan digorengnya itu makin enteng nah itu pertanda kering matang sampai ke dalam baru deh kita angkat sudah gini aja siap disajikan jadinya banyak banget dan tentu saja kita cobain ya kita lihat kekeringannya nah 15 lembar daun labu siam kalau tidak ada bisa diganti dengan daun bayam atau daun kesukaan ya saya tambahkan atau saya cuci dengan garam tadi sudah dicuci ya ini kita rendam dengan garam sebentar agar lebih bersih dan lebih sehat karena nanamnya di pinggir jalan ya banyak debu ini kita rendam sebentar sambil kita potong-potong ya karena minyaknya tidak terlalu banyak wajannya juga tidak terlalu besar kita akan potong tapi kalau misalnya teman-teman mau dikoreng dalam bentuk satu lembar satu lembar oke juga ini setelah kita potong-potong ya nanti kita tiriskan biar tidak terlalu basah ketika kita campur dengan adonan tepungnya kita sisihkan dulu lanjut ini adonan tepungnya 6 sendok makan tepung beras 6 sendok makan tepung maizena dicampur ya dan 2 sendok makan tepung sagu tapioca atau tepung singkong kalau ada bisa ditambahkan dengan baking powder tapi enggak pakai ini ya disini lalu tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk dan kunyit bubuk sedikit garam dan 1.5 sendok teh lalu campur dengan 250 ml air diaduk-aduk sampai rata dan tidak bergerindil sambil kita panaskan minyak di atas kompor ya Nah setelah tercampur rata Siap-siap kita akan goreng Ini masih bergerindil Aduk lagi Nah setelah rata kita celupkan daunnya Lalu kita masukkan ke dalam Minyak yang sudah panas Masukkan satu-satu ya Jangan barengan Supaya tidak saling menempel Kita diamkan ya Jangan langsung dibolak-balik Setelah mulai agak Surut gelembung-gelembung minyaknya Baru dibalik atau setelah warnanya Mulai berubah Lalu kita masak lagi Sampai lihat ya Gelembung-gelembung minyak di atas daunnya itu Habis atau sedikit Baru kita angkat Kita ulangi ya Kita masukkan Daun ke dalam adonan tepung Lalu kita goreng Satu-satu Jangan saling menumpuk Kita diamkan dulu Jangan dibolak-balik ya Biar minyaknya tidak terlalu banyak Terserap Setelah warnanya sudah berubah Baru kita balik Kita balik Sampai gelembung-gelembung minyaknya ya Berkurang Nah ini sudah mulai Tenang ya Minyaknya kalem begini Kita baru angkat Jangan lupa remah-remahnya ikut diangkat Nah langsung deh Kita letakkan di wadah Kita kasih kertas minyak ya Supaya minyaknya itu tiris Jadinya banyak banget Nah ini cocok banget Buat yang seneng Makan goreng-gorengan ya Yang digoreng daun Sehingga lebih bergizi Lihat nih Kita lihat nih ya Hancur kemepiur Renyah banget Teman-teman Demikian Kumpulan resep keripik kali ini Selamat masak enak Untuk keluarga Salam kuliner Nusantara Andesurendes Maknyus Selamat mencoba